Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman kesemuanya Dimana anda berada Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas beberapa masalah Beberapa penyakit yang disebabkan oleh rotak Atau apa yang terjadi di motor injeksi kita Apabila rotak di motor injeksi kita Sudah memulai lemah atau sudah rusak Ada 10 masalahnya Yang pertama adalah Belebek Belebek ya Belebek di tarikan awal Jalan dikasih ini Belebek Ini kasus yang secara umum Baik disitu bit yang tahun 2014 Atau yang tahun 2015 Atau yang tahun 2017 Atau 2018 Apabila disitu terjadi Belebek ketika terikan awal Maka dipastikan masalahnya adalah Di rotaknya sudah melemah Saya sudah berkali-kali mengganti Rotak di motor bit injeksi di motor bit injeksi Di situ baik yang 2013, 2014, 2015 Ya kasusnya sama Kalau melebek adalah di rotaknya yang sudah melemah Yang nomor 2 Yang nomor 2 kasusnya itu Yang nomor 2 kasusnya itu Apabila digas, disentak Dia disentak begini Dia mau mati Belebek terus mau mati Seharusnya kan Seharusnya kan kalau Motor itu disentak begini Disentak Dia langsung naikkan gasnya Akan tapi Kalau ini rotaknya sudah melemah Ketika disentak Ya disentak Digas dengan cepat Maka biasanya Dia langsung Belebek dan langsung Mau mati Nah itu berarti Ceritanya adalah Rotaknya memang sudah Mulai melemah Atau sudah rusak Yang nomor 3 Apabila digas pelan-pelan Pelan-pelan gasnya Dia lancar Digas pelan dia lancar Lancar Akan tapi Kalau digas Kayak di atas tadi Langsung mati Tapi kalau digas Nyantai Dia lancar Tidak sampai terjadi Belebek-belebek Di motor tersebut Maka dipastikan Ini masalahnya adalah Rotaknya Kasus yang nomor 4 Masalahnya adalah Apabila di posisi Mesin panas Apabila di posisi Mesin panas Biasanya Dia lancar Lancar Digas lancar Enak Akan tapi Ketika posisi Mesin dingin Kembali lagi Seperti yang kasusnya Di atas tadi Dia akan terjadi Melebek Terjadi Mau mati Dan lain sebagainya Maka Dipastikan masalahnya adalah Rotaknya Yang nomor 5 Ciri-ciri Rotak Di motor Bid kita Jeksi kita lemah Adalah Ketika Digas Pol Digas Pol Gasnya Pol Akan tapi Tidak mau lari Saya pernah Mengalami Kasusnya Yaitu Digas Tahun 2015 Terhalus Saat itu Saya Gas Mentok Digasnya Akan tapi Dia tidak mau lari Dan disetai Kadang Dia itu mati Kalau di perjalanan jauh Dia mati Ya Itu hanya saya bersihkan Masih saja Seperti itu Kemudian saya ganti Rotaknya Alhamdulillah Setelah saya ganti Rotaknya Bunyinya lancar Kemudian Saya gas Larinya kencang Kemudian Beberapa hari Saat itu Beberapa hari Atau minggu Saya ketemu Anaknya Dan ternyata Masalah yang mati Sewaktu-waktu Itu hilang Dan katanya juga Gasnya sudah Enak Dan Bertenaga Masalahnya adalah Ini Yang nomor 5 Masalah yang nomor 6 Adalah Di Kadang terjadi Macet Kadang terjadi Macet Atau mati Jadi kita Jalan nih Jalan ya Jauh Contohnya Tempuh Jaraknya Sekitar 10 kilo Setelah 10 kilo Kadang dia mati sendiri Dan terjadi Bebet Bebet Nah nanti Setelah Didinginkan Lancar lagi Lancar Lagi Lancar Enak Ya Kan tapi Nanti Jarak tempuh Kurang lebih 10 kilo lagi Langsung Dia mati-mati Maka Ini Ini masalahnya Saya juga pernah Mengalami Seperti itu Di motor Injeksi Tahun 2014 Ya Jadi Saat itu Sampai saya Orangnya nir pun Saya jemput Ya Kemudian Setelah jemput Saya suruh Pakai motor saya Saya pakai Motornya dia Lancar saja Tapi terkadang Memang dia Agak mati-mati Ya Terkadang Nah ternyata Setelah saya Ganti rotaknya ini Ya ternyata Lancar Saya buktikan Saat itu Saya tanya Saya telpon Ternyata Gimana Lancar enggak bu Ternyata Sudah aman Enggak mati-mati Ternyata Ini masalahnya Rotaknya sudah Melemah Ini khususnya Untuk motor bit Yang nomor 7 Yang nomor 7 Ini khusus Untuk motor Yang Yamaha Jenis Tipe motor Miuji Miuji T Kasusnya Apabila Rotaknya ini Lemah Biasanya Dia mati Ketika dipakai Beberapa meter Mati sendiri Setelah itu Di stater Gampang Bunyi lagi Kemudian dipakai lagi Mati-mati lagi Kasusnya ini Tapi biasanya Setelah Motornya itu Atau bensinnya Kita kasih penuh Ya Difulin Maka penyakit Itu biasanya Hilang sendiri Dan apabila Dipenuhin terus Difulin terus Insya Allah Lama-kelamaan Penyakitnya akan nilai Jadi kasusnya memang Dia minta Bensinnya Difulin dulu Sementara waktu Ya Akan tetapi Ya Setelah Difulin terus Kok masih saja Kok kasusnya seperti itu Ketika diisi Bensin hanya Mungkin 1 liter Atau 1,5 liter Maka Dipastikan Ini masalahnya adalah Rotaknya yang sudah Mulai melemah Ini khusus Untuk ciri khas Di motor Yamaha Yang nomor selanjutnya Adalah Posisinya Mesinnya Ya Dia maunya Gas tinggi terus Ini khusus Untuk motor Supra X125 Yang injeksi Yang tahun 2015 Seperti itu kasusnya Jadi Dia itu maunya Meninggi terus Gak mau langsam Ya Gak mau langsam Ya Itu Itu kasusnya Biasanya ini masalahnya juga Saya pernah mengalami Seperti itu Di motor Spera X125 Saat itu Sudah saya Cek Sudah saya Apa namanya Gas sudah saya Naikkan Tetap saja Ya Mati-mati Dan disitu Maunya gas tinggi Tidak mau langsam Kemudian Saya saat itu Saya ganti Dengan Rotaknya Setelah Saya ganti Rotaknya Seketak itu juga Posisinya Mau langsam Ya Ya Tidak Gasnya Meninggi terus Posisinya Enak lah Pokoknya Setelah saya ganti Rotaknya Ini untuk Motor Supra X125 Yang nomor Sembilan adalah Kalau RPM rendah Dia hanya Mau mati Kalau RPM rendah Dikecilin gitu Dia mati Nah Yang nomor terakhir Yang nomor Sepuluh adalah Tekanan Bensin Yang keluar dari Rotak Atau dari Full pump injeksi Tekanannya Hanya rendah Disertai dengan Penyakit Penyakit yang ada Di atas tadi Yang blebek Yang Apa namanya Kadang mati Mati Maka Dipastikan Ini masalahnya Masalahnya adalah Di rotaknya Maka teman-teman Silahkan Ya Disesuaikan Kalau memang Motor injeksi Teman-teman Masalahnya ada Seperti Situ Yang saya jelaskan Tadi Silahkan Teman-teman Beli Gak boleh Diganti Rotaknya Saya rekomendasikan Jadi untuk Pembelian Rotak Yang sementara ini Ya Bagus ya Ya Yang harga 100 ribu Ya itu Sudah bagus lah 100 ribu Sudah bagus Di toko ya Di toko 100 ribu Sudah bagus ya Seperti itu Dan Gak ada masalah Syukur-syukur Cari yang asli Yang asli Gak tahu Harganya sekitar Sampai 300an Ya itu Lebih bagus lagi Akan Tapi kalau teman-teman Budgetnya memang Ya Hanyanya Adanya seperti itu Harga 190 itu Selama ini Saya pakai Gak ada masalah Akan tetapi Perlu di Ketahui Teman-teman semuanya Bahwa Kalau untuk yang Harga segitu Memang agak Nasib-nasiban Kadang ada yang Awet Ya ada yang awet Sampai Sampai Bisa sampai Setahun Dua tahun Tapi ada juga Yang gak awet Ada yang Satu bulan Atau Tiga bulan Ada yang Tiga bulan Dia masalah lagi Masalahnya Seperti itu Mati-mati Dan lain sebagainya Nah maka Ya terserah Teman-teman Mau pilih yang asli Ya awet Tentunya Kalau yang Mitasi Tentunya ya Seperti itu Kadang Jadi nasib-nasiban Ada yang awet Ada yang gak awet Oke seperti itu Penjelasan dari kami Mengenai masalah Rotak Apabila dalam saya Menjelaskan banyak Salahnya Banyak kelirunya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton